Musik Kita akan fokus kepada kualitas guru pengajar Ya artinya kalau kita berbicara satu sekolah hanya ada dua guru pembina Rasanya masih sangat kurang Target satu sekolah yang rata-rata mungkin muridnya seribuan Maka targetnya harus enam Minimal harus enam pembina pramuka Oleh karena itu kita mencoba untuk melakukan sertifikasi para pembina Atau akreditasi sekolah-sekolah yang berbasis gugus depan Termasuk juga menambah pelatih-pelatih TOT Nah sehingga dengan demikian para pelatih dan pembina ini Bisa memberikan adik-adik pramuka ini pendidikan-pendidikan yang tepat guna Kualitas kita yang penting tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina sudah jauh lebih berkuang Harus kita kejar, modul-modul harus diperbaiki Kita harus berbasis informatika Harus berbasis media Anak-anak sekarang mungkin main semapurnya sudah tidak lagi secara semapur Tapi mungkin pakai gadget, pakai teknologi Nah ini semua kita harus paham Supaya kita tidak tertinggal zaman Atau mungkin disusupi oleh pemahaman lainnya Jadi sebenarnya kalau untuk undang-undang nomor 12 tahun 2010 terkait tentang gerakan pramuka Terus yang kedua tentang edaran dari Kementerian Pendidikan Tentang eskul wajib dan kaitannya dengan pendidikan karakter Saya kira membutuhkan hal yang baik Tapi kalau untuk di Depok khususnya Kita melihat bahwa perkembangan ini sangat signifikan Anggota pramuka di Depok itu jumlah sudah 120 yang ber-KTA Artinya itu bagi mereka yang belum memiliki KTA Itu bisa mencapai 300 ribu Jadi kalau yang 120 ribu ini sudah memiliki KTA Sesuai dengan jenjang pramuka Siaga penggalang, pendegak, pandega, para pembina, kamabigus Ini tentu saja harapan kita Pada saat dia memiliki kartu anggota Dia sudah dikukuhkan sesuai dengan golongannya Kalau siaga misalnya dengan duit satia Penggalang dengan Trisatia dan Dasar Dharma Penegak juga sama Trisatia dan Dasar Dharma Pembina juga sama Ini yang dilakukan KTA Depok ini juga mengarah kepada pembinaan Contoh adalah sosialisasi terhadap undang-undang Yang kedua wajib bagi para pembina Apabila tidak memiliki sertifikasi kursus Maka dia harus ikut kursus